Oke teman-teman, saat teman-teman mau beternak murai batu, usahakan teman-teman itu manage dengan baik ya Karena saat kita beternak murai batu itu ibarat kita membangun sebuah ekosistem Ekosistem yang bagus, ekosistem yang baik, nantinya akan menghasilkan produk-produk yang kualitas Nah, selain pemilihan indukan yang kualitas, itu kan saya sering kali ingatkan kepada teman-teman Ya, kalau teman-teman mengawali itu asal, ya jangan kapok nantinya kalau terus hasilnya itu juga dikatakan receh Ya, jangan kapok terus hasilnya itu nanti dihargai dengan harga yang murah Maka, teman-teman harus awali dengan indukan-indukan yang kualitas Indukan kualitas bukan berarti mahal, ya Kalau harga itu menyesuaikan yang disini itu yang dibutuhkan, teman-teman harus bisa memilih calon indukan Teman-teman ya, pemilihan indukan yang kualitas ini nantinya ya diharapkan kan anaknya juga pasti akan kualitas Nah, selain pemilihan indukan yang kualitas, tentu saja kita harus betul-betul meminit ya untuk ukuran asupannya Kita harus bisa memilih teman-teman mengawali dari mana Kalau teman-teman pengennya pakai fur Ya, pilihlah fur yang tepat, gitu loh ya Di beberapa video saya sudah pernah membahas tentang fur apa yang bisa dipakai yang memang itu diciptakan untuk peternakan Nah, kalau teman-teman maunya pakai EF ya Tentu saja EF yang kita berikan harus betul-betul dalam keadaan yang bagus EF yang kita berikan betul-betul kualitas ya Ini untuk peternakan ataupun juga untuk burung-burung lomba, teman-teman Kalau untuk burung lomba itu seperti mana burung yang diberikan settingan rendah Ini kan jelas ya, pemberian EF kita jatah Kalau EF ini kondisinya kurang bagus Ya, penting kalau bentuknya saja sih teman-teman mungkin bagus ya Tetapi untuk ukuran nutrisinya Bagaimana, gitu ya Nah, maka disinilah kita harus olah itu semua Nah, teman-teman Disini akan saya berikan tips ya untuk teman-temanku semuanya Sepertimana pemberian EF ya Jangkrik lah yang paling umum teman-teman ya Jangkrik itu harus betul-betul kualitas Bagus, higienis Dan terhindar dari mungkin bakteri, virus, dan lain-lain Gitu ya teman-teman ya Nah, teman-teman Disini saya buat Ini tempat jangkrik ya Kalau teman-teman mungkin sering melihat di peternakan-peternakan jangkrik Tempat jangkrik itu kan biasanya dibuat dari triplek Ya Triplek di bawahnya itu tertutup Di atasnya aja itu yang terbuka Nah, teman-teman Menurut saya Dengan tempat jangkrik yang kurang bagus ya Kalau kita bicara triplek ini kan bahannya dari kayu teman-teman ya Jangkrik itu kan menimbulkan kelembapan Saat kita memelihara jangkrik dengan jumlah yang banyak Ini akan menimbulkan kelembapan Apalagi kalau kotorannya itu jarang sekali dibersihkan Sedangkan jangkrik itu saat dia makan Gak lama dia pasti akan buang kotoran Nah, kotoran-kotoran itu akan menumpuk gitu loh teman-teman ya Kotoran-kotoran yang menumpuk ini Yang menjadikan kelembapan dan sifat dari triplek itu sendiri kan menyerap kelembapan Nah, saat triplek itu atau tempat jangkrik itu lembab Tentu saja ini akan mendatangkan penyakit Bakteri akan datang Ya mungkin tiga lanjutnya virus pun akan datang Gitu ya teman-teman ya Apakah ini yang bisa dikatakan bagus? Gitu ya teman-teman Nah, maka disini saya coba untuk mensiasati Gimana caranya Kita itu memelihara jangkrik Yang akan kita berikan ke burung dengan bagus Dan saat nanti kita berikan ke burung itu Jangkrik itu betul-betul dalam keadaan yang bagus Kualitasnya baik Nah, maka disini teman-teman ya Ini tempatnya Bentuknya normal seperti mana biasanya Hanya saja disini teman-teman Memang untuk ini ya Bahannya itu beda Gak seperti mana orang-orang umumnya pakai Biasanya kan pakai triplek ya Disini saya pakai plat ya Terus untuk modelnya Di atas itu saya kasih angin-angin Pakai ram ya Di bawah juga itu saya kasih ram Nah, kenapa saya pakai plat Kalau pakai plat seperti ini teman-teman ya Yang jelas dia tidak menyerap lembab Ya Terus saat kita mau cuci itu mudah Gak gampang rusak Kalau triplek kita cuci itu rusak Ya Kalau ini kita sering cuci pun tidak rusak Nah, usahakan platnya juga itu yang neum teman-teman ya Jadi tidak berkarat Nah Untuk yang di bawah itu dia juga saya kasih ram Ya, kawat kasah Yang jaring-jaring seperti ini Kalau kita beli itu namanya Kasah nyamuk teman-teman ya Yang Lobangnya kecil-kecil Nah, itu saya bawa kasih Supaya apa? Dia tidak lembab Ya Dia tidak lembab Terus kotoran itu dia jatuh dengan mudah Jadi kotoran jangkrik itu teman-teman ya Tidak menumpuk di tempat jangkrik ini Gitu lah ya Karena kotoran yang menumpuk itu Pasti Itu kan pasti ada pengurayan Ada bakteri baik Dan juga bakteri yang jahat Dan juga itu nanti Kalau lama tidak kita bersihkan Itu kan baunya menyengat ya Itu akan Yang jelas itu bakteri jahatnya ada itu teman-teman ya Kalau dia sampai menyengat ya Terus Virus pasti akan datang Ya Nah Di sini Saya kasih itu tempat kotorannya Karena dia Bolong-bolong teman-teman ya Saya berasih kawat kasah bawahnya Memang sengaja satu untuk angin-angin Supaya dia tidak lembab Dan juga Supaya kotoran jangkrik itu Jatuh ke bawah langsung Nih Seperti ini teman-teman ya Ini kan kotoran jangkriknya nih Selain kotoran jangkrik ini Mudah kita bersihkan Saya juga itu Lebih enak Kontrol jangkrik itu Bermasalah atau enggak Kalau kita bisa lihat disini ya Kalau kotorannya seperti ini teman-teman Itu bagus jangkriknya ya Karena memang saya juga Kasih pakan jangkrik itu khusus Ya Untuk Ternak ini memang saya Harus khususkan teman-teman ya Untuk pakan jangkriknya Nah Kalau kita lihat ini ya Jadi saya kontrolnya itu Lebih mudah Kotoran jangkrik ini Bermasalah atau tidak Jangkriknya bermasalah atau tidak Itu lebih mudah Ya Kalau Seperti ini Dan Kotorannya ini nanti Bisa jadi pupuk Gitu ya teman-teman ya Sebenarnya Enggak banyak lah Yang dirubah itu Enggak banyak Hanya saja langkah-langkah ini Tadi Ya harapannya apa Teman-teman Nantinya itu Ya saya katakan tadi Saat kita berternak murai batu Ibarat kita membuat Sebuah ekosistem Ya Dengan ekosistem yang baik Maka hasil dari produk Ternakan kita juga Nanti akan baik Dengan jangkrik Atau pakan Ini kan jelas ya Pakan jangkrik ini nanti akan jadi Pakan burung Pakan pokok burung Ya Yang setiap hari dia Makan jangkrik ini Tentu saja Kalau jangkriknya tidak kualitas Jangan harap Untuk Produk anakannya berkualitas Ingat teman-teman Beternak murai batu itu mudah Ya Yang Jadi Momok Peternak-peternak Kebanyakan ini teman-teman Yaitu Penyakit Nah Sumber-sumber penyakit Itulah yang harus kita pangkas Salah satunya ya Dari jangkrik ini tadi Kalau jangkriknya Tidak benar Tidak bagus Ya bisa saja Jangkrik ini Kan Sering saya katakan Bahwa jangkrik ini Sebagai Delivery Ya Sarana penghantar Selain EF loh ya Jadi dia juga bisa menghantarkan Nutrisi-nutrisi yang baik Dan juga Kemungkinan besar Dia juga bisa menghantarkan Sesuatu yang buruk Kalau Tidak kita Pelihara dengan baik Teman-teman Nanti silahkan Bisa buat di rumah Modalnya juga Tidak banyak ya Ini sangat murah Teman-teman Saya pakai Ini ya Hulu Seperti ini Ini murah sekali Ini satu Lonjor itu Hanya Rp20.000 Terus Kawat kasa ini Satu meternya Rp9.000 Kalau untuk ukuran Kotak jangkrik ini Ini kapasitasnya Tiga kilo Teman-teman Silahkan bikin Ini ukurannya Satu meter Lebarnya sekitar 60 Ya Untuk ketinggiannya Ini 70 Nah terus Yang jelas Disini Yang berbeda Dengan Tempat jangkrik Pada umumnya Yaitu Adanya Dua angin-angin Dan juga Adanya tempat Kotoran Angin-angin yang Di bawah itu Bukan hanya untuk Supaya dia tidak Lembab Tetapi juga Supaya Jangkrik itu Tidak menumpukan Kotorannya Di Kotak ini Karena Umumnya seperti itu Sepertimana yang teman-teman Lakukan Rata-rata kotoran Jangkrik itu Akhirnya menumpuk Dan Mungkin karena teman-teman Sibuk Dan Teman-teman Lalai Akhirnya teman-teman Tidak pernah mencuci Tempat jangkrik itu Namanya penyapik itu Teman-teman Tidak Sekarang itu tertular Sekarang juga Bermasalah Biasanya itu Jangka panjang Bisa itu Akan berdampak Pada indukan Bisa juga Nanti berdampak Pada Anakannya Jadi jangan sampai Apa-apa yang Sudah kita upayakan Akhirnya Sia-sia Hanya gara-gara Kita tidak Meminit dengan Benar Saya rasa cukup sekian Sukses selalu